Intro Hai Gadgeteers, balik lagi sama Vani Oh iya kalian pasti tau dong tentang Realme Siapa sih yang gak terpukau dengan brand smartphone yang satu ini ketika pertama kali dijual di pasar Indonesia Brand yang lepas dari OPPO sejak tahun 2018 ini sekarang menjadi salah satu brand yang paling menomenal di Indonesia Bagaimana tidak, brand yang satu ini mampu menghadirkan HP-HP yang canggih dengan kualitas yang tinggi Tapi dengan harga yang tentunya jauh lebih murah, bahkan Xiaomi pun tersaingi Seperti yang kita ketahui, flagship terbaru dari Realme yaitu Realme X2 Pro sekarang sudah memasuki pasaran di Indonesia Dengan fitur yang canggih dan juga harga yang cukup terjangkau menjadi salah satu nilai jual dari handphone ini Nah di video kali ini aku mau kasih tau nih Gadgeteers Di tengah animung masyarakat mengenai Realme X2 Pro ternyata ada kabar baik lainnya Yaitu seri Realme yang lama sudah mulai turun harga loh Nah untuk kamu yang lagi cari handphone dengan harga yang murah tapi dengan spesifikasi yang gak murahan Realme bisa jadi rekomendasi buat kamu Penasaran kan? Realme mana aja sih yang udah turun harga? Simak video ini sampe akhir ya Realme C1 merupakan warian dari brand Realme yang pertama kali dirilis di Indonesia pada tahun 2018 silam Hape ini dirilis bersamaan dengan Realme 2 dan Realme 2 Pro Meskipun murah, hape satu ini memiliki banyak kelebihan Salah satunya adalah daya tahan baterainya yang luar biasa banget hingga 36 jam Pada tahun 2019, Realme memperbarui varian ini dengan menambahkan memori internal menjadi 32GB Hape ini dulunya dirilis seharga 1,5 juta Kini kamu sudah bisa mendapatkan hape ini dengan hanya mengeluarkan uang sebesar 1 juta untuk versi memori 16GB Kalau kamu mau cari smartphone murah di bawah 2 jutaan dengan spesifikasi yang mumpuni Ini kayaknya kamu harus melirik Realme C2 Smartphone ini ditenagai dengan chipset Helio P22 dan pilihan RAM 2GB atau 3GB Tentunya menjalankan aplikasi standar bakalan mulus banget Hape ini juga dilengkapi dengan dual camera yang oke banget Yakni 13MP dan 2MP yang bakal menyajikan kualitas foto cukup baik Ketika awal dirilis, hape ini dilepas dengan harga 1,5 juta Untuk versi RAM 2GB dan 1,6 juta untuk versi RAM 3GB Kini kamu bisa mendapatkan hape ini dengan harga mulai dari 1,2 juta Realme U1 merupakan varian dari brand Realme yang dirilis pada bulan Desember tahun 2018 Meskipun harganya cukup murah, namun hape ini memiliki skor AnTuTu yang tinggi loh Hape ini didesain khusus untuk anak muda yang suka fotografi dan tampilan yang manis Kalau untuk selfie, Realme U1 juara banget Dengan resolusi kamera depan hingga 25MP Ketika rilis tahun 2018 lalu, hape ini dilepas dengan harga 2,5 juta Untuk varian 3x32GB Sekarang, kamu bisa mendapatkannya cuma dengan 1,7 juta saja Realme 2 merupakan hape yang murah meriah, namun tetap powerful Dirilis pada tahun 2018 lalu, hape ini masih lumayan populer digunakan banyak orang Ditenagai chipset Snapdragon 450 dan pilihan RAM 3GB dan 4GB Hape ini mampu menjalankan game berat seperti PUBG Mobile dengan setelan grafis medium Dijual pertama kali dengan harga 2 juta untuk varian RAM 2GB Kini, kamu bisa membeli hape ini hanya dengan merogok kocek sebesar 1,2 jutaan saja Dirilis bersamaan dengan Realme 2 Realme 2 Pro langsung mengusung spesifikasi dan harga yang pastinya lebih tinggi Xiaomi pun dibuat ketar-ketir dengan hape yang satu ini Berbeda dengan saudaranya, hape ini sudah dilengkapi dengan chipset Snapdragon 660 Yang mampu menjalankan PUBG Mobile dengan setelan gambar high Ketika dirilis pada tahun lalu, Realme 2 Pro dihargai 2,9 juta untuk versi RAM 4x64GB Kini, kamu sudah bisa mendapatkan Realme 2 Pro hanya dengan 1,9 jutaan saja Realme 3 tergolong masih fresh karena dirilis pada bulan Maret 2019 lalu Desain hape satu ini keren banget dengan cover belakang yang glossy dan warna gradasi yang menawan Dapur pacu Realme 3 digawangi oleh chipset menengah yaitu Mediatek Helio P60 dan pilihan RAM 3GB atau 4GB Hape ini bisa kamu manfaatkan untuk memainkan game sekelas COD Mobile dengan setelan grafis menengah ke atas Dirilis pertama kali dengan harga 2 jutaan Untuk varian 3x32GB, kini kamu bisa membeli hape keren ini mulai dari 1,4 jutaan saja Terakhir adalah saudara kembar dari Realme 3 Yang tentu saja dilengkapi dengan spesifikasi yang lebih mantap yaitu Realme 3 Pro Realme 3 Pro memiliki layar resolusi Full HD Plus dengan ukuran 6,3 inch Untuk urusan dapur pacu, gak perlu khawatir soalnya hape ini ditenagai oleh Snapdragon 710 yang ngebut dan juga hemat baterai Ketika dirilis pertama kali di Indonesia, hape ini dihargai sekitar 3 jutaan untuk varian 4x64 Sedangkan sekarang harganya cuma 2,5 juta rupiah saja Itu tadi 7 hape Realme yang udah mulai banting harga nih Gadgeters Hape-hape tadi cocok banget buat kamu yang memang lagi cari hape yang keren tapi tanpa perlu membayar mahal Gimana nih Gadgeters? Apakah salah satunya ada yang mau kamu miliki? Kalau ada, kamu pilih dong mau seri yang mana Sekian video kali ini dengan saya Fanny Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe seperti biasa ya Biar kalian gak tertinggal info update apapun dari situs Gadget ini Sekian dan sampai jumpa